bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kawan-kawan kita jumpa lagi di channel fahmi bjb kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita membuat rangkaian untuk membalik putaran motor satu pas dengan sistem holding sebelumnya akan saya jelaskan dulu prinsip kerja atau bagaimana caranya supaya motor yang satu pas itu bisa kita balik putarannya teori nya seperti ini pada motor satu pas itu umumnya terdiri dari dua buah belitan yaitu yang ini belitan bantu yang disari dengan kapasitor dan yang ini adalah belitan utama atau kumparan utama cirinya kalau kita ukur disini di U1 sama U2 ini nilai R nya kalau belitan utama itu umumnya nilainya lebih kecil dibandingkan dengan belitan bantu jika kita ukur di Y1 dan Y2 nah itu tipsnya kalau kita punya motor dan kita nggak tahu mana yang belitan utama mana yang belitan utama mana yang belitan bantu begitu cara mengetahuinya jadi kita ukur ujung-ujung kabelnya yang ada R nya yang nilainya kecil itu adalah belitan utama yang nilainya lebih besar adalah belitan bantu L ini adalah simbol dari line atau fasnya tegangan 220 dan N ini adalah nah kalau motor ini kita beri sumber tegangan maka dia akan berputar untuk rangkaiannya seperti ini nah ini belitan utama langsung dengan sumber kemudian belitan bantunya disari dengan kapasitor kemudian dari ujung kapasitor ini dihubungkan dengan sumber sedangkan ujung yang satu dari belitan bantu dihubungkan dengan belitan utama dan atau diparalel jadi yang ini disari dulu kemudian diparalel dengan belitan utama baru dihubungkan dengan sumber tegangan untuk memudahkan ujung-ujung belitan ini diberi simbol u1 u2 untuk belitan bantu diberi simbol y1 dan y2 untuk konfigurasi seperti ini putaran motor akan berputar ke kanan misalnya ya maka jika kita ingin membalik caranya ada dua yang bisa kita lakukan yang pertama eh untuk kapasitor dan belitan bantunya tetap seperti yang di atas ini tapi untuk belitan utamanya kita balik sumbernya polaritas sumbernya jadi yang fas yang yang tadinya eh len ini yang tadinya ke u1 yang ini kita berikan ke u2 nah sedangkan u1nya kita sambungkan dengan netral dan kita paralel dengan belitan bantu dan kapasitor maka dia akan berputar berlawanan dengan yang pertama ini cara yang kedua belitan utamanya sama yang ini dengan yang ini sama ya yang u1 dapat len yang u2 dapat netral tapi yang belitan bantunya kita balik polaritasnya jadi yang pertama ini kan dari kapasitor ke y1 nah yang ini dari kapasitor ke y2 sedangkan y1nya dipararel dengan u2 dan kenetral nah seperti itu teorinya teman-teman jadi yang kita balik kumparan utamanya atau kumparan bantunya oke kita lanjut lagi nah ini rangkanya disini saya usahakan rangkanya sesederhana mungkin ini adalah rangkanya untuk membalik putaran motor satu fas untuk satu motor ya dan disini ada pakai sistem holding di video yang lain nanti akan saya berikan rangkanya yang lebih simpel lagi tanpa sistem holding maksudnya holding sekali tombol maka motornya akan berputar dan baru akan berhenti jadi jika tombol stop kita stop yang sistem holding ini biasanya digunakan untuk pompa sirkulasi minyak misalnya kalau kita tombol dia pompanya akan mengalihkan minyak sampai dengan kita tekan tombol stop kalau kita ingin membalik atau menyedot tombolnya nanti kita balik tombol yang satunya seperti ini rangkanya ya kita pakai dua buah kontaktor ini saya simulkan dengan KN atau kontaktor naik misalnya ya ini untuk motor rolling door misalnya biasanya kan naik turun yang satunya kontaktor turun saya simulkan dengan KT kemudian ini ada anak kontaknya yang ini NC berarti ini kontaknya KT yang ini juga ada NC KN punyanya kontaktor KN yang ini yang NO atau normally open kemudian disini juga ada tombol push button yang ini tombol atau push button untuk stop yang ini tombol turun saya simulkan PKT push button dan kontaktor turun yang ini saya simulkan dengan PKN yaitu tombol naik atau push button kontaktor naik nah ini ini satu tombol ya PKT ini cuma dia punya dua elemen NO dan NC itu juga yang ini satu tombol dia punya dua elemen NO dan NC sedangkan untuk stopnya kita pakai push button NC kemudian yang ini ini adalah kumparan utamanya kumparan utama saya pakai simbol lampu karena di alat simulasinya nggak ada ya untuk simbol belitan adanya lampu jadi saya pakai ini aja untuk mewakili kumparan utama yang ini mewakili kapasitor yang ini untuk kumparan bantunya sedangkan yang ini ini adalah kontaknya dari kontaktor jadi yang KT ya punya kontaktor KT yang KN punya kontaktor KN nah disini saya pakai yang sistem kumparan bantu tetap tapi yang dibalik kumparan utamanya nah polaritasnya suplenya nah yang ini untuk interlock eh untuk holding jadi ketika dia push button KN kita tekan maka akan ada arus kesini kesini selanjutnya anak kontaknya KN akan menutup dan dia akan mendapatkan sumber supaya dia holding atau ngunci atau ngelaj begitu juga yang sebeliknya dan yang ini untuk interlock jadi biar nggak mungkin bekerja bersama-sama kontaktornya misalnya yang sedang kerja KN PKN ini kita tekan dia energize nanti dia yang ini akan buka sehingga tidak akan mau diperintah sampai kita tekan tombol stop oke kita lanjut saja nanti ada simulasinya berikutnya komponen utama apa saja yang kita gunakan untuk pembuatan kontrol ini nah ini yang pertama panel kontrol untuk tempatnya rangkaian kemudian push button ada tiga ya jadi satu untuk stop yang NC kemudian yang dua untuk perintah naik sama perintah turun atau putar kiri sama putar kanan sama saja kemudian terminal ini untuk penghubung rangkaian yang ada di dalam panel sama yang ada di luar panel kemudian kontaktor ini kita pakai dua saja kemudian ini kontak-kontaknya kalau kurang kita bisa pakai anak kontaknya atau mounting blocknya jadi biasanya dipasang ditumpuk diatasnya biar nambah kontaknya kalau misalnya kurang kemudian kabel untuk wiring bisa pakai yang NYA ataupun yang NYAF yang serabut kalau yang NYA yang engkel simulasinya seperti apa? seperti yang berikut ini ini saya pakai software fleet sim untuk simulasi disini saya coba saya tekan tombol naik ketika tombol naik saya tekan akan terjadi hubungan tertutup dari sumber sini kesini kesini kemudian KN ini akan mengunci sampai dengan kita matikan sumber sumbernya tewa tombol stop nanti kontaknya ini akan bekerja untuk yang KN ini akan kerja jadi sumbernya dari sini KN ini nutup lewat U1 ke U2 kita coba saja nah ini kontaktor naiknya kerja ini arusnya kesini lewat U1 kemudian ke U2 sedangkan ini yang kapasitor sama kumparan bantu ini tetap tidak ada pembalikan polaritas ini kita ingat-ingat yang ini yang dari U1 yang sebelah kanan kemudian netralnya U2 nah ini kalau sudah kerja ini ada interlocknya jadi kita perintah naik tidak akan mau dia ketika dia sedang menjalankan eh kita perintah turun tidak akan mau kalau naiknya sedang on jadi saya coba ya naiknya sedang kerja saya perintah turun tidak akan mau karena ada interlock interlocknya KN ini dia kontaknya open dia akan mau di perintah turun kalau sumbernya kita matikan dulu kita stop dulu motornya nah ini baru kita perintah turun nah dia mau ketika sedang turun perintah naik juga tidak mau sampai kita tekan stop dulu untuk memutus sumbernya atau interlocknya yang ini interlocknya ketika interlocknya kita putus sinyalnya dia akan buka sehingga ini lepas holdingnya nah tadi kan aruhnya dari U1 plusnya ya dari netral kemudian negatifnya lewat sini nah sekarang kan sudah dibalik ini lewat sisi U2 atau sebelah kiri dari kumparan utama kemudian U1 nya terhubung dengan netral kira-kira seperti ini teman-teman rangkaiannya jadi tinggal di wiring saja ya nah kalau untuk mematikan tinggal tekan tombol stop mungkin mungkin seperti itu teman-teman rangkaian ini jadi cukup sederhana hanya pakai dua kontaktor dan pasti aman karena sudah ada interlocknya aplikasinya bisa untuk menggerakkan rolling door naik turun atau katrol naik turun misalnya atau untuk pompa menyedot ataupun mengalirkan mengisi seperti itu intinya untuk membalik putaran nanti di kesempatan yang lain akan saya buatkan video untuk cara membalik putaran motor satu fase tanpa sistem holding jadi kalau untuk kayak pintu rolling door itu lebih aman tanpa sistem holding jadi ketika kita tekan jalan begitu tekanan kita lepas tangan kita lepas tidak kita kasih perintah dia akan langsung mati kalau yang ini kan ngelock ini cocoknya untuk pompa pompa misalnya pompa minyak kalau untuk rolling door lebih cocok eh yang tanpa sistem holding di kesempatan lainnya nanti akan saya berikan juga tutorial bagaimana cara rangkaian untuk membalik putaran motor 3 fase mungkin cukup sampai di sini jika ada pertanyaan atau masukan silahkan ditinggalkan pesan di kolom komentar dan seperti biasanya jangan lupa klik like dan share terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati